Tiga Naga S.A.K.T. Ijiliu 17 Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu dan tentu aku tidak akan mencampuri kalau memang Nona ini suka menjadi calon ibu dari anakmu Akan tetapi kalau kau memaksa orang, berarti Engkau hendak memperkosa dan aku tidak mungkin dapat tinggal dia melihat Bengkau dinodai oleh perbuatan kotor seorang pemimpinnya Nona, apakah Engkau suka menjadi istri Jisuhengku ini tiba-tiba Gimsan bertanya ke arah darah yang masih rebah terlentang di atas pembaringan itu Tidak sudi, lebih baik mati biarpun kaki tangannya tidak mampu bergerak, Hwe Inio masih mampu mengeluarkan suara penuh kemarahan itu Nah, kau dengar sendiri, Jisuheng, harap kau keluar dari sini Bocah sombong tiba-tiba Hokimcu menggereng dan tangannya menyambar ke arah kepala sutenya, menyerang dengan dasyat sekali Jisuheng, mengingat budi suhu, aku tidak akan menurunkan tangan kejam kepadamu kata Gimsan dan tangan kirinya menangkis Duk akibat tangkisan itu, tubuh Hokimcu terlempar dan terbanting ke dinding batu dengan kerasnya Bukan main kagetnya Hokimcu, kepalanya menjadi pening dan matanya terbelalak Semenjak sutenya keluar diri dalam guha pertapaan suhunya, belum pernah dia mengukur kepandayan sutenya itu Akan tetapi satu kali tangkisan itu saja sudah membuka matanya bahwa sutenya yang masih amat muda ini Ternyata telah mewarisi kehebatan suhunya dan memiliki sinkang yang luar biasa sekali Dia merasa jerih, lalu dia melompat dan berlari keluar dari dalam kamar batu itu dengan muka merah Gimsan dengan tenang menoleh, lalu mengambil pakaian darah itu, melemparkan pakaian dengan ditimpukan ke arah tubuh Hwe Inyo Timpukan itu sekaligus mengenai jalan darah dan membebaskan Hwe Inyo dari totokan Gadis itu cepat mengenakan kembali pakaiannya, akan tetapi karena tadi diranggut robek, maka bagian dadanya tetap terbuka sehingga potlah dia memegangi baju bagian dada itu Gimsan menoleh karena pendengarannya dapat menangkap gerakan gadis itu yang sudah selesai berpakaian Melihat betapa darah itu memandang kepadanya dengan matah, terbelalak, mukanya sebentar pucat sebentar merah dan kedua tangannya memegangi baju yang robek Gimsan lalu menanggalkan jubahnya dan menyerahkan jubahnya kepada gadis itu Kau pakailah ini untuk menutupi bajumu, nona, katanya halus Gadis itu memandang tajam, kelihatan heran dan bingung, kemudian tanpa berkata apa-apa dia menerima jubah itu dan memakainya, menutupi bajunya yang robek Lalu tiba-tiba dia memandang dengan muka pucat kepada Gimsan sambil berkata, sinko tanda seru Gimsan mengangguk Kakakmu? Marilah kita mencari dia Setelah berkata demikian, pemuda ini melangkah keluar dari kamar itu, diikuti oleh hawe ini lo yang merasa girang dan berterima kasih sekali Akan tetapi dia ini masih merasa terheran, heran Jelas bahwa pemuda tampan sederhana ini adalah seorang tokoh bengkau, bahkan sute dari tiga orang ketua bengkau Akan tetapi mengapa pemuda ini menolongnya? Dan anehnya pula, mengapa pemuda ini agaknya lebih berkuasa dan lebih kuat daripada suheng-suhengnya? Bahkan dia baru sekarang mengerti, dari percakapan antara pemuda ini dan kakek tinggi kurus yang hampir memperkosanya tadi Bahwa pemuda ini telah membantu dia dan kakaknya ketika menghadapi dua orang nenek sehingga mencapai kemenangan Kemudian pemuda ini pula yang diam-diam menyelamatkan nyawanya yang hampir terbunuh oleh para tokoh bengkau Dan yang terakhir, pemuda yang menjadi tokoh bengkau dan sute dari para ketua bengkau ini malah menyelamatkannya dari bahaya yang amat mengerikan ketika dia hampir diperkosa oleh hokim ku tadi Apakah artinya itu semua? Dia mengerling ke arah pemuda itu yang melangkah dengan tenang, wajahnya yang tampan itu kelihatan serius akan tetapi bibirnya tersenyum ramah Pemuda yang hebat, pikirnya dan seketika darah itu merasakan jantungnya berdebar dan mukanya menjadi merah sekali sampai ke leher dan telinganya ketika dia teringat betapa pemuda ini tadi telah melihat dia dalam keadaan telanjang Pemuda itu berhenti di depan sebuah kamar yang pintunya tertutup Hwe Inyo juga berhenti dan memandangnya Ginsan memejamkan mata, mengerahkan pendengarannya Mendengar suara dari dalam kamar itu Hwe Inyo juga mendengarkan akan tetapi darah ini tidak mendengar sesuatu Maka keranlah dia ketika melihat pemuda itu mengetuk pintu kamar itu sambil berseru memanggil Sam Suheng, harap buka pintu terdengar suara bersungut-sungut di sebelah dalam kamar itu Lalu disusul suara tak senang Kau kah itu, Sute? Aku sedang sibuk, kalau ada urusan nanti sajalah Hwe Inyo memandang wajah pemuda itu yang masih tersenyum akan tetapi dari sepasang mata pemuda itu berkilat sinar kemarahan Sam Suheng, harap buka pintu ini Kalau tidak terpaksa aku membukanya dari luar Sute, kau kurang ajar sekali Kau tidak akan berani baru saja suara Tian Bok Chu yang melengking nyaring itu berhenti Ginsan mendorong daun pintu dan kunci daun pintu menjadi patah Daun pintunya terbuka dan Ginsan melangkah masuk diikuti oleh Hwe Inyo Sinko Hwe Inyo berseru dengan suara tertahan Dia melihat kakaknya itu duduk di atas kursi dengan kaki tangan terikat pada kursi itu Baju kakaknya terbuka sehingga nampak dada yang bidang itu Wajah kakaknya merah sekali matanya melotot karena marahnya Sedangkan di dekat kakaknya duduk kakek genit yang merangkul lehernya Dan agaknya sedang membelai tawanan itu dan membujuk-bujuknya ketika daun pintu terbuka secara paksa dari luar Tentu saja Hwe Inyo tidak mengerti apa yang terjadi Sama sekali tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa kakaknya itu sedang dirayu oleh kakek Tian Bok Chu yang memiliki kelainan itu Yang bertubuh pria namun berhati wanita Dia hanya mengira bahwa kakaknya itu terancam bahaya Maka Hwe Inyo segera meloncat ke depan untuk menolong kakaknya Perempuan jahat, kau mau apa? Minggirlah bentak Tian Bok Chu dengan galak sambil mendorongkan tangannya ke Arah Hwe Inyo yang datang menghampiri kakaknya Memang Tian Bok Chu adalah seorang kakek yang aneh sekali Di waktu dia masih muda, dia adalah seorang pria tulen dan normal Bahkan termasuk seorang pria yang matuk keranjang dan suka mempermainkan wanita Akan tetapi semenjak beberapa tahun yang lalu, dia menjadi berubah sama sekali Dia menjadi pembenci wanita, tidak sudah berdekatan dengan wanita dan mulailah dia mendekati kaum pria Terutama yang tampan dan muda Dia mulai bermain cinta dengan kaum pria Plak tubuh Tian Bok Chu terdorong ke belakang ketika serangannya terhadap Hwe Inyo Tadi ditangkis oleh Ginsan Sau, Sute, apa yang kau lakukan ini Kakek itu membentak dan matanya terbelalak lebar memandang Sutenya dengan penuh rasa penasaran dan juga keheranan Sim Suheng, kau tidak boleh mencemarkan nama besar Bengkau dengan perbuatan yang hina Kata Ginsan dan matanya mencorong Sute, sikapmu inilah yang hina Aku telah bersepakat dengan Ji Suheng, bahwa gadis ini akan menjadi milik Ji Suheng, sedangkan dia ini menjadi milikku Bahkan tua Suheng telah menyetujuinya Kenapa engkau sekarang hendak melarang? Dan gadis itu, kenapa ikut pula bersamamu Sam Suheng? Mereka berdua ini harus dibebaskan Bengkau bukanlah perkumpulan penculik manusia, apalagi untuk tujuan hina seperti itu Kata Ginsan dengan suara tenang penuh wibawa Sepasang matu itu terbelalak penuh kemarahan Tian Bokcu lalu menyambar tongkatnya yang tadi disandarkan di sudut kamar Kemudian dengan marah dan membentak Mereka berdua ini adalah musuh-musuh Bengkau Kalau tidak boleh dipermainkan, sebaiknya dibunuh saja Tiba-tiba dia menggerakkan tongkatnya dan menyerang ke arah koksin Yang masih terikat di atas kursi Serangannya nganas sekali, tongkatnya menyambar dasyat ke arah kepala pemuda itu Wiwut, duk sebelum tongkat itu mengenai kepala koksin yang sudah tidak berdaya sama sekali Tiba-tiba tongkat itu bertemu dengan sebatang lengan yang amat kuat dan yang telah menangkis tongkat itu Lengan Ginsan Tongkat itu membalik dan tangan yang memegangnya tergetar hebat Sute, kau, kau melindungi musuh Tian Bokcu berteriak penuh kemarahan, penasaran dan keheranan Ginsan menggeleng kepalanya dengan tenang Aku tidak melindungi siapapun, hanya melindungi nama baik Bengkau Mulai sekarang, akulah yang mewakili dan menggantikan suhu untuk mengawasi Bengkau agar tidak diselewengkan Sam Suheng, Tian Bokcu terkejut mendengar ini Ah, ah, kau, kau berhianat? Biar kulaporkan kepada Ji Suheng dan TWA Suheng setelah berkata demikian Laki-laki yang tidak normal itu lalu meloncat keluar dari dalam kamarnya HW ini sedang berusaha untuk melepaskan ikatan tangan dan kaki koksin akan tetapi belum juga berhasil Ginsan melangkah maju dan kelihatannya dia hanya merabah saja tali-tali itu Akan tetapi hasilnya, tali-tali yang mengikat kaki dan tangan pemuda itu putus-putus semua dan koksin menjadi bebas Cepat pakai bajumu, mari kuantar kalian keluar sebelum ada yang mencoba untuk menghalangi kalian pergi dari sini Kata Ginsan dan melihat gawatnya keadaan, kakak beradik itu tidak banyak cakap lagi dan cepat mengikuti Ginsan keluar dari dalam guha besar itu Biarpun terdapat banyak anggauta Bengkau di luar guha-guha itu dan di sepanjang pantai Teluk Pohai Namun melihat kakak beradik itu berjalan di antar oleh Ginsan Tidak ada seorang pun yang berani bertanya, apalagi menghalang Tiga orang ketua Bengkau tidak nampak batang hidungnya dan dengan hati lega Ginsan lalu mengajak mereka pergi ke barat Meninggalkan pantai itu Malam itu bulan muncul sepotong, namun dibantu oleh bintang-bintang yang bertaburan di langit cerah Cuaca menjadi remang-remang agak piru kekuningan dan udara amat sejuknya Tiba-tiba Ginsan berhenti Mereka telah tiba di tapal batas daerah yang dikuasai Bengkau Nah, kalian boleh melanjutkan perjalanan dan harap kalian jangan lagi berani menempuh bahaya datang ke sini Ayah kalian tewas oleh Bengkau, akan tetapi kalian juga telah berhasil menewaskan dua orang Yang anggota Bengkau, maka anggap saja bahwa perhitungan itu sudah lunas Kok Sin ingin menyatakan terima kasihnya, akan tetapi karena dia ingat bahwa pemuda berpakaian putih ini adalah seorang tokoh Bengkau Pula maka dia menahan diri, lalu menggandeng tangan adiknya sambil berkata HW Imoi, mari kita pergi Ginsan berdiri tegak memandang dua bayangan yang berlari pergi itu Kemudian dia menarik napas panjang Membalikan tubuhnya dan hendak kembali ke guha-guha di pantai Teluk Po Hai yang menjadi sarang dari Bengkau itu Akan tetapi, baru beberapa langkah dia berjalan Tiba-tiba dia berhenti karena dia mendengar suara langkah kaki halus berlari mendatangi dari belakangnya Sebelum dia menoleh, terdengar suara halus Tai hiap, tunggu dulu Ginsan sudah maklum siapa yang datang itu Karena dari suara langkah kakinya tadi dia sudah tahu bahwa yang datang adalah darah manis itu Dengan heran dia membalikan tubuhnya dan mereka berdiri berhadapan dalam jarak hanya Satu meter Dua pasang nete bertemu dan sejenak mereka saling pandang dan gadis itu lalu menunduk Tai hiap, harap maafkan kami berdua titik Maafkan kalian? Apa maksudmu nona kami pergi meninggalkan tai hiap seperti dua orang yang tidak ingat akan budi? Ah, tidak ada yang melepas budi dan memang tidak perlu kalian ingat, nona, tidak Tai hiap, walaupun tai hiap adalah seorang tokoh bengkau Namun ternyata tai hiap berbeda dengan mereka semua Tai hiap telah melimpahkan budi yang tak ternilai besarnya Bukan hanya menyelamatkan nyawa kami berdua ketika kami bertanding Juga membantu kami menangkan dua orang nenek itu Kemudian tai hiap malah menyelamatkan aku dari ancaman bahaya yang lebih hebat daripada maut Dan kami, kami pergi begitu saja tanpa mengaturkan terima kasih Bahkan tanpa mengetahui nama tai hiap Hwe Imio berhenti sebentar dan menarik napas panjang Karena itulah maka aku datang kembali, tai hiap, dan aku minta maaf Juga aku mengaturkan banyak terima kasih kepadamu Budimu yang amat besar itu selama hidup takkan ku rupakan Cukuplah, nona, ginsan memotong cepat sambil tersenyum Kalau kau lanjutkan pujian-pujianmu itu Salah-salah aku bisa terbang ke langit ketujuh dan kepalaku bisa berubah menjadi sebesar gantang Betapapun juga, kalau diusut, kesalahannya terletak kepada bengkau Dan semua perbuatanku tadi hanyalah untuk mencegah bengkau melanjutkan kesalahan-kesalahannya Nah, selamat jalan, nona, mudah-mudahan kelak kita dapat saling bertemu kembali dalam keadaan yang lebih menyenangkan Gadis itu menengadah dan menatap wajah yang tampan dan tersenyum itu Dia sendiri pun tersenyum mendengar kelakar itu Pemuda yang, luar biasa, pikirnya Tampan, sederhana, ilmunya tinggi sekali dan kerebicaranya demikian ramah dan suka berkelakar Bolehkah aku mengenal namamu, Tai Hiap? Ah, jangan sebut aku Tai Hiap, namaku adalah Coa Ginsan, nama biasa saja, nona, Coa Tai Hiap Aku liang Hwe Inio selama hidupku tidak akan melupakan budimu, terutama sekali pertolonganmu di dalam kamar tadi, menyelamatkan aku dari bahaya yang lebih mengerikan daripada kematian, tiba-tiba wajah itu menjadi merah sekali Lalu Hwe Inio mengeluarkan sebuah hiasan rambut dari gelung rambutnya, hiasan terbuat dari emas dan batu permata merah, berbentuk bunga teratai Coa Tai Hiap, harap Tai Hiap suka menerima persembahanku ini sebagai tanda terima kasih dan persahabatan ku Ginsan menerima bunga teratai emas itu memandanginya sebentar lalu memasukannya ke dalam saku bajunya Kemudian sambil tersenyum dia berkata, tanpa benda ini pun aku tidak akan pernah dapat melupakanmu, nona Terutama sekali peristiwa dalam karnar tadi, titik selama hidupku aku tidak akan dapat melupakan mendengar ucapan itu dan bertemu pandang dengan sinar matu yang penuh arti itu Melihat bibir yang tersenyum itu, liang Hwe Inio merasa betapa jantungnya berdebar keras Teringat dia betapa pemuda penolongnya ini tadi telah melihatnya dalam keadaan telanjang Wajahnya menjadi merah sekali dan dia lalu menundukkan mukanya dengan bibir tersenyum malu, malu Senyumnya memang hebat Hwe Inio adalah seorang darah yang cantik dan manis Akan tetapi kecantikannya itu akan merupakan kecantikan biasa saja kalau dia tidak tersenyum Akan tetapi begitu dia tersenyum Wajahnya menjadi manis bukan main, penuh daya pikap dan ginsan sendiri memandang dengan metel, terbelalak Engkau, engkau memang cantik jelita dan manis sekali Hwe Inio tiba-tiba dia berkala Mendengar pemuda itu menyebutnya adik Hwe, darah itu mengerling dan senyumnya makin menonjolkan lesung pipit di ujung bibirnya Tiba-tiba, tanpa disadari oleh keduanya Kedua tangan ginsan sudah memegang tangan darah itu Seperti, dalam mimpi, Hwe Inio juga balas memegang dan dia mengeluarkan rintihan halus ketika tiba-tiba saja dia sudah berada dalam dekapan ginsan dan seperti mengandung daya tarik yang mujizat Kedua mulut itu sudah saling menghampiri dan bertemu dalam ciuman yang amat mesra Sampai lama mereka berdua seperti tidak sadar Baru setelah kehabisan nafas, Hwe Inio melepaskan dirinya dan terengah-engah, memandang kepada wajah Pemuda itu dengan metel, terbelalak dan muka agak pucat karena hatinya merasa ngeri mengingat apa yang baru saja terjadi itu Ginsan tersenyum, matanya mengeluarkan sinar lembut dan tangannya melolos rantai perak yang dipakainya sebagai ikat pinggang Metu darah itu terus mengikuti kedua tangan ginsan yang melolos rantainya seperti seorang yang berada dalam mimpi Hwe Inio masih terlampau kaget ketika sadar dari keadaan yang membuat dia seperti terpesona tadi Dan kini otomatis tangan kirinya menutup bibir dan tangan kanannya menekan dada Hampir dia tidak percaya akan apa yang telah dilakukannya, atau lebih tepat apa yang telah terjadi tadi Dia telah membiarkan saja dirinya dipeluk dan dicium seperti itu, bahkan ada kecondongan di hatinya untuk menyambut pencurahan cinta asmara dari pemuda itu Hwe Inio, engkau memang manis sekali Aku tidak akan melupakanmu, Hwe Inio, dan sebagai tanda meter aku tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah meter rantai dari ikat pinggangku ini Hwe Inio melihat betapa jari-jari tangan yang mengandung kekuatan luar biasa itu mematahkan sebuah meter rantai dari perak itu Seperti orang mematahkan hiri saja, kemudian dia menerima meter rantai yang seperti sebuah cincin perak itu Menerimanya dengan tangan gemetar, Hwe Inio, satu tiba-tiba suara kakaknya itu menyadarkan Hwe Inio dan dia lalu menatap wajah pemuda itu dengan semesra-mesranya Kemudian dia lalu berbisik, Koko, aku, aku akan selalu menanti kedatanganmu di Ikiang, di tepi sungai yang cek yang Setelah berbisik demikian, Hwe Inio membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan Ginsan yang masih berdiri dengan senyum lebar Setelah tidak terdengar lagi jejak langkah darah itu, Ginsan menggerakkan tangannya menyentuh bibirnya dan membayangkan ciuman tadi Lalu menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya Darah yang manis, terutama sekali lesung pipik di ujung bibirnya akan tetapi telinganya dipasangnya baik-baik dan dia menggunakan kepandainya untuk mendengar apa yang dipercakapkan oleh kakak beradik di tempat yang sudah cukup jauh itu Hwe Inio, Moi, apa yang kau lakukan tadi? Mengapa kau membiarkan dirimu dipeluk dan dicium seng kakak menegur? Lalu terdengar suara lirih dari darah itu Sinko, aku, aku cinta padanya, sialan gerutu kakaknya dan kemudian Ginsan tidak dapat mendengarkan lagi percakapan itu karena kakak beradik itu bicara sambil berlari pergi Sambil tersenyum, senyum dan bibirnya masih merasakan kehangatan bibir Hwe Inio pengalaman pertama yang benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang dan membuat matanya berseri Ginsan membalikan tubuh dan melangkah tenang, kembali ke tepi pantai Pohai Hai, akan tetapi, tidak disangka-sangkanya bahwa dia akan menghadapi penyambutan yang luar biasa Dari jauh dia sudah melihat betapa di pantai Pohai itu amat terang-benerang dan mempercepat langkahnya menghampiri tempat itu Dia melihat bahwa semua anggota Bengkau telah berkumpul di pantai dan puluhan obor telah dipasang dan tiga orang ketua Bengkau duduk di tengah-tengah lapangan yang dibuat oleh para anggota Bengkau yang duduk membentuk lingkaran lebar Semua orang telah menanti kedatangannya Suasana sunyi sekali, tidak ada seorang pun anggota Bengkau yang bergerak dan ketika Ginsan muncul, semua kepala bergerak ke arahnya dan semua mata Memandangnya dengan sinar mata penuh tuntutan Mengertilah Ginsan bahwa tiga orang suhengnya telah mengatur semua itu untuk mengadili dan menghukumnya Akan tetapi, dia tetap tenang saja karena memang dia telah siap sedia untuk menghadapi semua itu sebagai akibat daripada tindakannya tadi Dengan langkah tenang dia memasuki lingkaran itu menghampiri tiga orang suhengnya yang duduk bersilah di atas pasir dengan sikap angker itu Ginsan langsung menghadapi tiga orang suhengnya dan dia pun duduk bersilah di depan mereka bertiga Kemudian bertanya, Sam, Wi Suheng apakah maksudnya mengumpulkan para anggota dan membuka persedangan ini Ginsan terdengar suara kuan cincu mengguntur, terdengar oleh semua anggota bengkau yang hadir Sebagai seorang anggota yang murtad, engkau berlututlah untuk mendengarkan keputusan pengadilan bengkau Ucapan itu penuh wibawa dan terdengar menegangkan hati semua anggota Dan suasana menjadi hening sekali setelah ketua nomor satu dari bengkau itu menghentikan kata-katanya yang bergema Kini tiga orang ketua itu menatap wajah Ginsan dengan penuh kemarahan Di bawah sinar api obol yang amat terang, wajah pemuda itu tetap tenang Dan sejak tadi senyumnya tidak pernah meninggalkan bibirnya yang masih berdenyut merasakan kehangatan bibir Hwe Inyo Ginsan memandang wajah TWA Suhengnya dengan tajam penuh selidik Kemudian di bawah pandang mati semua orang yang hadir Pemuda ini berkata, suaranya tenang dan halus namun sedikit pun tidak mengandung rasa jerih terhadap para suhengnya itu Kuan cincu TWA Suheng, kalau benar aku merupakan seorang anggota murtad Tentu tanpa diperintah dua kali aku akan suka berlutut dan menyerahkan jiwa ragaku untuk dihukum oleh bengkau Akan tetapi aku tidak merasa menurhakai bengkau Maka tuduhan itu hanya merupakan fitnah belaka tanpa bukti Oleh karena itu, sebelum aku mentaati perintahmu Lebih dulu aku ingin mendengar fitnah apa yang dijatuhkan kepadaku Sehingga TWA Suheng dapat menyebut aku sebagai seorang murid yang murtad Tentu saja bantahan yang berani dari pemuda ini amat mengejutkan dan tidak terduga oleh para anggota Maka hati mereka menjadi makin tegang dan mereka menanti apa yang akan terjadi selanjutnya dengan bingung juga Sebagai anggota, tentu saja mereka harus taat kepada Kuan Chin Chu yang menjadi ketua pertama Akan tetapi semua anggota sudah mendengar bahwa pemuda ini adalah murid terkasih dari mendiang Maki Sing yang jenazahnya baru saja diperabukan tadi Choa Ginsan, engkau masih pura, pura bertanya tentang kesalahanmu Dengarlah dan agar semua anggota menjadi saksi Baru saja Suhu meninggal dunia, Sute Choa Ginsan ini telah melakukan dosa-dosa besar Pengkhianatan-pengkhianatan yang jelas membuktikan bahwa dia adalah seorang murid dan anggota yang murtad dan patut dihukum Dalam waktu semalam saja dia telah melakukan tiga macam pelanggaran atau dosa yang tidak dapat diampuni lagi Mendengar ini, semua anggota menjadi berisik, saling bicara untuk menduga-duga apa gerangan yang dilakukan oleh pemuda yang tampan dan kelihatan tenang dan selalu tersenyum itu Ginsan masih tersenyum dan terdengarlah dia bicara lantang sehingga semua orang diam mendengarkan Kuan Chin Chu Suheng, jelaskanlah apa adanya tiga dosa itu Pertama, Choa Ginsan telah berdosa karena dalam pertempuran siang tadi dia telah membantu pihak lawan Dan juga malam ini dia telah berani melawan dan menentang kedua orang Suhengnya Kedua, dia telah berhianat, membebaskan dua orang tawanan bengkau tanpa izin dari Kami, tiga orang ketua yang berhak memutuskan tentang tawanan Dan ketiga, dia telah memeluk dan mencium seorang adis im yang pai Berarti dia bermain cinta lengan pihak musuh Hebat sekali tuduhan-tuduhan itu dan semua anggota bengkau kini memandang kepada Ginsan dengan alis berkerut Mereka semua tidak pernah bergaul dengan Ginsan yang semenjak datang ke situ terus ditarik oleh Maki Sing ke dalam guha untuk digembeleng Maka pemuda ini boleh dibilang agak asing bagi para anggota bengkau yang tentu saja lebih dekat dengan tiga orang ketua mereka Hal ini membuat hati mereka condong mementang Ginsan akan tetapi pemuda yang menerima tuduhan berat itu masih tersenyum dan masih duduk bersila dengan tenangnya Sepasang matanya bergantian menentang wajah tiga orang Suhengnya Kemudian terdengarlah suaranya menjawab lantang Semwi Suheng sebagai ketua dari bengkau ternyata lancang menjatuhkan fitnah kepada orang yang tidak bersalah Tiga macam tuduhan itu hanya fienah dan saya dapat menangkisnya satu-satu berdasarkan kenyataan Pertama, dalam pertempuran siang tadi saya sama sekali tidak membantu pihak lawan Saya melihat betapa TWA Suheng dan Ji Suheng mempergunakan Sin Gan Ho Atlek untuk mempengaruhi lawan dan diam-diam membantu dua orang kuibu Saya tidak ingin melihat bengkau menggunakan kecurangan Apalagi di sini hadir banyak orang pandai yang tentu akan melihat kecurangan itu dan karenanya tentu nama bengkau akan tercemar Saya hanya mencegah kedua Suheng melakukan kecurangan Jadi sama sekali tidak membantui musuh Dan memang benar malam ini saya melawan dan menentang Ji Suheng dan Sem Suheng Akan tetapi hal itu saya lakukan karena saya tidak ingin melihat mereka melakukan penyelewengan-penyelewengan yang tidak perlu saya jelaskan di sini Kedua, saya sama sekali tidak berhianat dengan membebaskan dua orang tawanan itu Mereka itu datang bukan sebagai orang-orang imbiyang pai, melainkan karena urusan pribadi, karena ayah mereka terbunuh oleh bengkau, hal yang memang sesungguhnya demikian Saya tahu sendiri bahwa ayah mereka terbunuh oleh bengkau dan sudah sepatutnya kalau mereka datang untuk membalas dendam Maka, perlu apa mereka ditawan? Apalagi, saya melihat gejala-gejala tidak sehat dalam penawanan itu, maka saya lalu membebaskan mereka Dan soal ketiga, agaknya memang saya telah diintai dan saya tidak menyangkal bahwa saya berpeluk cium dengan gadis itu Akan tetapi hal itu terjadi bukan karena paksaan, melainkan karena kehendak kami berdua Apa salahnya dengan itu? Bengkau mengajarkan agar segala sesuatu kita lakukan dengan berterang Kalau saya melakukan paksaan, barulah saya berdosa Nah, saya yakin bahwa semua saudara anggota bengkau dapat mengerti akan pembelaan saya Tiga orang ketua bengkau itu menjadi marah bukan main mendengar romongan yang adanya menantang dan menyalahkan mereka itu Coa Gin San Kuan Chin Chu membenta dengan metemendeli Kau kira siapakah hengkau ini berani bicara seperti itu? Engkau hanyalah orang baru di bengkau Dan kami bertiga ada ya ketua-ketua bengkau Mengerti? Kami yang berhak menentukan siapa berdosa siapa tidak Kau, nanti dulu, T.W.A. Suheng Gin San memotong Masih tersenyum akan tetapi dari sepasang matanya menyambar sinar yang tajam Aku tahu bahwa kalian bertiga adalah ketua-ketua bengkau di wilayah utara Akan tetapi lupakah kalian bahwa di atas ketua masih ada lagi pengawas? Lupakah kalian bahwa di atas kalian masih ada Suhu yang mengawasi dan yang memiliki kekuasaan atas diri semua ketua? Suhu si Tian Sian Su berhak mengawasi dan menuntut jika ketua bengkau menyelowing Tanda petik Tapi Suhu telah meninggal dunia dan kini kami bertigalah yang memegang kekuasaan sepenuhnya Baik atas perkumpulan bengkau maupun atas seluruh anggautanya Karena engkau termasuk anggauta bengkau, Suheng, maka kami berhak untuk mengadilimu T.W.A. Suheng Apakah kau sudah lupa bahwa Suhu yang mengangkat kalian menjadi ketua dan bahwa kalian telah bersumpah di depan bendera keramat untuk selalu tunduk dan taat kepada pemegang bendera? Biarpun Suhu telah meninggal dunia, akan tetapi bendera keramat itu masih ada dan Suhu telah mewariskan bendera keramat kepadaku berkata demikian Gin San lalu menggerakkan tangannya dan dia telah mencabut sehelai bendera berwarna pulih dan semua orark menjadi silau Bendera itu hanya berupa sehelai kain berwarna putih, akan tetapi begitu dibuka, kain putih itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata Kiranya kain ini telah direndam dalam cairan yang mengandung bahan yang mengeluarkan cahaya seperti yang terdapat pada ikan laut, cumi-cumi dan udang Di dalam terang, cairan itu tidak nampak sinarnya, akan tetapi di tempat gelap, cairan ini seperti bernyala dan berkilauan menyilaukan mata Terkejutlah tiga orang ketua itu melihat bendera ini Mereka memang telah mencari-cari bendera keramat itu, akan tetapi sia-sia belaka dan kiranya bendera itu telah terjatuh ke tangan Gin San Para anggauta yang tentu saja mengenal bendera keramat itu, segera menjatuhkan diri berlutut dan menghadap ke arah bendera itu dengan khimat Murid-murid Kuan Chin Chu, Ho Kim Chu dan Tian Bok Chu, apakah kalian tidak mau cepat berlutut bentak Coal Gin San yang melihat tiga orang ketua itu memandang terbelalak kepada bendera yang dipegangnya Akan tetapi tiga orang kakek itu malah meloncat dengan marah, berdiri dengan matel, terbelalak memandang Coal Gin San Kuan Chin Chu lalu menudingkan telunjuknya Sute, dari mana kau mencuri bendera itu TWA Suheng, jangan menuduh sembarangan Sebelum meninggal dunia, Suhu telah menyerahkan bendera ini kepadaku dan mengangkat aku sebagai penggantinya Akulah pemegang bendera keramat dan akulah yang berhak menjadi pengawas bengkau di sini Coal Gin San, engkau pembohong dan pencuri Apakah kau tahu apakah syaratnya bagi seorang pemegang bendera keramat bengkau Kuan Chin Chu membentak Kini semua, anggota bengkau tertarik dan sudah mengangkat muka memandang untuk menyaksikan perkembangan keadaan Mereka bingung karena tidak tahu harus bengsi hak siapa Gin San tersenyum Tentu saja aku tahu, TWA Suheng Pemegang bendera ini haruslah seorang yang memiliki kepandayan paling tinggi di antara semua murid bengkau Bagus! Dan kau merasa sudah memiliki kepandayan tertinggi? Lebih tinggi daripada kami bertiga tentu saja Hal ini harus dibuktikan dulu terdengar Tian Bokcu melengking marah Gin San menarik napas panjang dan melipat bendera itu lalu menyimpannya kembali ke dalam saku bajunya Lenyaplah cahaya berkilauan tadi setelah bendera itu disimpannya dan dia menghadapi Tian Bokcu Suhu memang sudah memesan bahwa tentu kalian tidak percaya dan hendak mengujiku Nah, majulah, Sam Suheng Kalau kau masih penasaran setelah kita berdua saling mengukur kepandayan di dalam kamar tadi Bocah sombong, berikan bendera keramat kepada ku Tian Bokcu berseru dengan suara tinggi Yang kepandayannya terkuat, dialah yang berhak memegang bendera keramat Kalau aku kalah, tanpa diminta pun akan ku serahkan bendera ini Jawab Gin San Kalau begitu, mampuslah kau Tian Bokcu sudah menerjang dengan marahnya Kini orang ketiga dari ketua Bengkau menyerang dengan sungguh-sungguh Menggunakan tongkat kayunya yang lihai Bukan sekedar menyerang untuk melampiaskan kemarahannya seperti di dalam kamar tadi Sekali ini dia menyerang untuk memperebutkan bendera atau memegang bendera itu sebagai tokoh nomor satu dari Bengkau Wut, rak batu yang diduduki oleh Gin San tadi pecah berhamburan terkena sambaran tongkat itu Sungguh hebat bukan main tenaga kakek yang kelihatan lemah lembut ini Tongkatnya hanyalah tongkat kayu, akan tetapi dapat menghancurkan batu yang jauh lebih keras Hal ini hanya membuktikan bahwa kakek ini memiliki tingkat tenaga sinkang yang sudah amat kuat Namun dengan enaknya Gin San mengelak beberapa kali dari sambaran tongkat yang secara bertubi-tubi melakukan gerakan menusuk, menghantam dan menotok Dia telah hafal akan gerakan-gerakan itu sehingga baru saja pundak Tian Bokcu bergerak Dia sudah tahu arah mana tongkat lawan akan menyerang Maka tentu saja dia dapat mengelak dengan mudah Hanya menggerakan sedikit saja anggota tubuh yang menjadi sasaran tongkat Sam Suheng, aku akan merampas tongkatmu dalam waktu sepuluh jurus Tiba-tiba Gin San berseru nyaring dan semua orang menjadi kaget Benar-benar sombong sekali bocah ini pikir mereka Tadi saja nampak betapa memuda itu hanya mampu mengelak ke sana ini dan diserang Serta didesak sedemikian rupa sampai hampir lima puluh jurus oleh Tian Bokcu Dan sekarang tiba-tiba pemuda itu berkata hendak merampas tongkat dalam waktu sepuluh jurus Seorang yang sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu dalam pertandingan Kalau sampai selama sepuluh jurus dia tidak mampu membuktikan omongannya Maka boleh dikata bahwa dia telah kalah Satu Gin San berseru dan tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan Jari, jari tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Tian Bokcu secepat kilat Tian Bokcu terkejut dan cepat memutar tongkatnya untuk memukul tangan kiri pemuda itu Akan tetapi tangan kanan Gin San sudah lebih cepat lagi menyambar dan hendak merampas tongkat Tian Bokcu terkejut dan berseru keras Menarik tongkatnya dan tidak jadi menangkis Melainkan melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan diri dari cengkeraman ke arah ubun-ubun dan sambaran tangan yang hendak merampas tongkat Tir Dua Gin San sudah melanjutkan serangannya Kini kakinya melakukan tendangan kilat Dibarengi dengan tangan kanan yang terbuka menusuk ke arah lambung Dan tangan kiri membuat gerakan memutar mengikuti jalannya tongkat lawan untuk merampas Kembali Tian Bokcu berseru keras dan cepat memutar tongkatnya dan melompat ke belakang Karena serangan yang amat dahsyat itu membahayakan kalau dia mengandalkan tangkisan saja Tiga Gin San sudah mendesak tanpa menghentikan serangan-serangannya Gerakannya cepat sekali dan setiap serangannya mendatangkan angin yang kuat Sehingga dia telah mendesak Tian Bokcu yang terus mundur dan pada saat Gin San berseru Tujuh pemuda itu telah berhasil merampas tongkat lawan yang terpaksa melepaskan senjata itu Karena pundaknya telah kena ditotok yang membuat tubuhnya untuk beberapa detik Lamanya menjadi lumpuh kehilangan tenaga Ketika Tian Bokcu sudah dapat bergerak lagi Gin San sudah mengembalikan tongkatnya sambil berkata Maaf, Sam Su Heng Tian Bokcu menerima tongkatnya dan dengan muka merah dia lalu duduk kembali Karena maklumlah kakek ini bahwa dia tidak akan menang melawan sutenya yang amat lihai itu Hal ini membuat Lok Kim Chu dan Kuan Chin Chu marah bukan Ming Keduanya sudah melangkah maju dan biarpun mereka amat marah Namun mengingat akan kedudukan mereka sebagai ketua Apalagi pada saat itu semua anggota menjadi saksi Kuan Chin Chu lalu berkata Chou A. Gin San, beranikah Heng Kau kalau kami berdua maju bersama mengujimu untuk melihat apakah Heng Kau memang patut menjadi pewaris bendera keramat Aku memang tidak patut menjadi pewaris suhu kalau tidak berani menghadapi kalian maju bersama T. W. A. Su Heng dan J. Su Heng, majulah dan kenalilah kelihayan sutemu Tentu saja dua orang kakek itu sama sekali tidak bermaksud untuk hanya menguji kepandayan saja Mereka sudah terlampau marah dan mereka tidak ingin melihat pemuda itu menjadi pengawas mereka Menjadi seorang yang menggantikan kedudukan suhu mereka dan memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada mereka Selelah suhu mereka meninggal dunia, mereka bertigalah yang merupakan orang-orang paling berkuasa di Bengkau Siapa tahu, kini muncul sutem mereka, bocah yang 10 tahun lalu menjadi tawanan mereka Dan bocah ini sekarang ingin menjadi atasan mereka Tentu saja mereka tidak rela dan biarpun mulut mereka mengatakan hendak menguji kepandayan Namun di dalam hati, mereka ingin membunuh pemuda yang mereka anggap pengacau ini Oleh karena itulah, maka begitu menyerang, Hokim Ksu sudah menggerakkan pedang emasnya dengan pengorahan tenaga sepenuhnya dan menggunakan jurus terlihai Segulungan sinar emas menyambar ke arah leher ginsan dan baru sambaran anginnya saja sudah mendatangkan hawa dingin mengerikan Kuan Chin Chu, orang pertama Bengkau, juga tidak kepalang tanggung dalam penyerangannya pertama Golok perak di tangannya menyambar, merupakan gulungan sinar yang lebih lebar daripada gulungan sinar emas Dan begitu goloknya menyambar dengan hawa panas sekali Tangan kirinya pun telah mengirim pukulan toat Bengtok Chiang dan segumpal luap hitam menyambar ke arah muka ginsan Melihat serangan dua orang suhengnya itu, diam, diam ginsan terkejut dan marah Dia memang sudah tahu orang-orang macam apa adanya tiga orang suhengnya itu Sepuluh tahun lebih yang lalu, ketika untuk pertama kalinya dia tiba di situ sebagai orang tangkapan atau tawanan Dibawa ke situ oleh Wu Ibin Saikong, Hek Bin Saikong, dan dua orang nenek Kui Bo yang telah tewas itu Dia sudah tahu bahwa tiga orang ketua Bengkau adalah orang-orang yang amat jahat dan kejam Akan tetapi, setelah dia sendiri digembleng oleh Maki Sing Bukan hanya diberi pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi dan sihir Akan tetapi juga dia mendalami pelajaran tentang agama terang Dia mengerti mengapa tiga orang ketua itu berwatak seperti itu Tiga orang kakek itu hanya menjadi hamba daripada nafsu mereka sendiri Dan dia melihat betapa tanpa disadari, mereka itu telah menyeleweng daripada pelajaran Bengkau Bahkan gurunya sendiri, Maki Sing, juga melakukan penyelewengan Dan hal ini baru disadari oleh guru besar itu menjelang kematiannya Itulah sebabnya mengapa Maki Sing mengangkat Ginsan sebagai pewaris Untuk menegakkan kembali Bengkau yang melakukan penyelewengan Dan untuk memenuhi pesan-pesannya yang terakhir Kini bagi Ginsan, tiga orang kakek ketua Bengkau itu tidak dilihatnya sebagai orang-orang jahat atau kejam Melainkan sebagai orang-orang lemah yang menjadi hamba nafsu-nafsu mereka sendiri Terang-terang, plak dua orang kakek itu terhuyung ke belakang dan memandang dengan matlah, terbelalak Terutama sekali kuan cincu yang merasa betapa lengan kirinya tergetar hebat Ketika ato at Beng Tok Chiang yang dipergunakan tadi membalik oleh tangkisan tangan Ginsan Dan kiranya pemuda itu kini telah memegang sabuk rantai peraknya Yaitu sabuk rantai yang berkurang satu meter rantainya Karena ujung rantai itu telah dipatahkan dan meter rantainya berbentuk cincin perak telah diberikannya kepada liang hawe ini Sebagai tanda mata Sabuk rantai peraknya ini adalah pemberian dari Mak Ising Panjangnya ada dua meter lebih dan selain dapat dipergunakan sebagai sabuk Juga ternyata dapat menjadi sebuah senjata istimewa yang ampuh dan yang duktinya dapat menangkis golok dan pedang dari dua orang ketua Bengkau itu Sehingga senjata-senjata itu terpental Akan tetapi, Kuan Chin Chu dan Ho Kim Chu tidak menjadi gentar Sebaliknya, mereka malah menjadi penasaran dan raras sekali dan dengan gerengan-gerengan dasyat kedua orang kakek ini lalu menerjang maju sambil menggerakkan senjata mereka dengan cepat Ginsan maklum akan kelihayan dua orang suhengnya ini Maka dia pun memutar rantainya dan lengap pelah tiga orang ini terkurung oleh sinar-sinar senjata mereka Di bawah penerangan obor-obor itu, nampak gulungan sinar yang indah dari sinar golok perak, pedang emas, dan rantai perak Seolah-olah ada tiga ekor naga sakti sedang bermain-main di angkasa Tian Gok Chu menonton sambil melongok penuh kekaguman Dia tidak ikut menyerang lagi, pertama karena dia merasa bahwa memang dia bukan tandingan sutenya itu, kedua karena dia, sebagai seorang kakek yang amat suka kepada orang-orang muda, dia menaruh harapannya agar sutenya yang muda dan tampan itu suka kepadanya dan kelak dia dapat menarik sutenya itu menjadi sahabat yang amat baik Tingkat kepandayan kedua orang kakek itu sudah tinggi sekali Bahkan Chin Beng Tian Chu, Ji Pang Chu Diri Im Yang Pai sendiri tidak mampu menandingi Kuan Chin Chu Tingkat kepandayan masing, masing dari tiga orang ketua Beng Kau itu di dalam dunia kengong sudah amat sukar dicari bandingnya, apalagi kini mereka berdua maju mengeroyok, tentu saja kelihayan mereka menjadi berlipat ganda Akan tetapi aneh sekali, pemuda yang dikeroyok itu sama sekali tidak kelihatan repot, apalagi terdesak Bahkan dengan senaknya dia berloncatan ke sana sini sambil memutar rantai peraknya, menangkis dan mengelak, membiarkan dua orang suhengnya itu menyerangnya Kera bertubi-tubi dan sampai dua puluh jurus lebih dia sama sekali tidak ingin membalasnya Seolah-olah dia memang ingin melihat dengan jelas gerak serangan dari dua orang suhengnya itu Apakah sudah benar ataukah ada kesalahan, kesalahannya, seperti sikap seorang guru yang sedang melatih murid-muridnya Dan memang, setiap jurus serangan dari dua orang suhengnya itu telah dikenalnya baik-baik sehingga tidak terlalu sukarlah baginya untuk mengelak atau menangkis dengan tepat Bahkan di antara tangkisan-tangkisan itu, dia masih sempat menasihati dua orang suhengnya itu Ji suheng, seranganmu dalam jurus kim ketusok, ayam emas mematuk gabah, kurang sempurna, pedangmu kurang menukik ke bawah sehingga kau membiarkan bagian bawah tubuhmu terbuka ketika menyerang tewe asuheng Dalam jurus kim suheng, kunci emas jatuh di tanah, tenaga bacokan golok seharusnya hanya merupakan pancingan akan tetapi kau terlalu terdorong oleh nafsu amarah sehingga tenagamu kau kerahkan semua Itu salah besar mendengar teguran-teguran ini, kuan cicu dan hokim cu menjadi makin marah penasaran dan juga malu Sutenya itu benar-benar dapat mengikuti semua gerakan mereka dengan baik Coa ginsan, kalau engkau memang berkepandayan, hayo kau kalahkan kami dengan kepandayan, bukan dengan kata-kata bentak kuan cincu Baiklah, jiwi suheng, kalian jagalah seranganku ini kata ginsan pemuda ini Maklum bahwa sebelum dia dapat mengalahkan dua orang ini, amat sukarlah baginya untuk dapat menguasai bengkau Dan dia pun tahu bahwa segala ilmu yang dipelajarinya dari mendiang maki sing tentu dikenal pula oleh kedua orang suhengnya ini Dia hanya memiliki singkang yang lebih kuat dan dalam hal ilmu-ilmu silat, tentu saja dia masih kalah mahir dan kalah matang dalam latihan Hanya baiknya, suhunya telah menciptakan ilmu silat mujijat yang hanya diturunkan kepadanya seorang Dan menurut suhunya, ilmu silat yang hanya mempunyai 13 curus ini, yang diberi nama Capsat Tong Tian 13 curus yang mengacau langit, merupakan inti sari dari semua ilmu gurunya Dan karenanya tentu akan dapat mengatasi tiga orang suhengnya Maka, begitu dia ditantang untuk mengeluarkan kepandayan, Jin San tidak bersikap sungkan lagi Segera dia mainkan jurus pertama dari ilmu silat Capsat Tong Tian itu Tiba-tiba dua orang kakek itu mengeluarkan seruan kaget Mereka melihat rantai itu berubah menjadi sinar berkeret depan dan sinar itu menyambar-nyambar secara aneh, malah melintang di depan mereka Mereka tidak mengenal gerakan ini, tidak tahu bagaimana awalnya dan bagaimana nanti akhirnya Maka mereka hanya cepat memutar senjata melindungi tubuh dengan kaget Akan tetapi, hawa yang mendesis-desis dan memutar-mutar seperti angin lesus menyerang mereka Membuat mereka terkejut dan untuk beberapa detik mereka menahan senjata Beberapa detik ini sudah cukup bagi Jin San dan dua kali tangannya bergerak setelah kedua tangannya melepaskan rantainya yang masih berputar sendiri di udara Terdengar dua orang kakek itu mengeluh dan mereka roboh terguling Untung bagi mereka bahwa Jin San tadi hanya mendorong saja dengan telapak tangan sambil mengerahkan sinkang Dan sekaligus kedua tangan pemuda itu merampas golok dan pedang Kalau pemuda itu menggunakan kedua tangannya untuk mengirim pukulan maut, tentu keduanya telah tewas Kiranya ketika golok dan pedang bertemu dengan rantai, kedua senjata itu seperti terbetot Dan ketika Jin San melepaskan rantainya dan menggunakan kedua tangan untuk mendorong Keduanya sama sekali tidak pernah menduganya dan telah kena didorong sampai terguling roboh dan senjata Mereka dapat dirampas oleh Jin San sungguh merupakan hal yang terlalu hebat dan luar biasa sekali bagi kedua orang kakek itu Mereka telah dikalahkan oleh sete mereka itu dalam satu jurus saja Rasa malu dan penasaran membuat dua orang itu menjadi makin marah Mereka bangkit berdiri di samping Tian Boacu dan ketiga orang kakek itu kini meluruskan kedua lengan ke depan Ke arah Jin San dan mulut mereka mengeluarkan lengking nyaring sekali Disusul suara Kuan Chin Chu yang penuh wibawa Coa Jin San, sebagai murid bengkau, berlututlah kau Suara lengking dan suara Kuan Chin Chu itu mengandung pengaruh yang amat besar Sehingga semua anggota bengkau tidak dapat menahan diri dan mereka semua sudah menjatuhkan diri berlutut Akan tetapi Jin San yang merasa betapa tiba-tiba kedua lututnya gemetar dan seperti hendak memaksanya menjatuhkan diri berlutut cepat melepaskan rantai Pedang dan golok di tangannya itu ke atas tanah Kemudian dia pun meluruskan kedua lengan ke depan Kedua, tangannya dengan telapakan tangan di depan seperti mendorong ke arah tiga orang suhengnya Sepasang matanya mencorong seperti harimau Lalu dia pun mengeluarkan suara melengking nyaring sekali Disambung oleh kata-katanya Lebih nyaring daripada suara Kuan Chin Chu tadi Kuan Chin Chu, Ho Kim Chu, dan Tian Bok Chu Kalian berhadapan dengan pengawas bengkau di utara Kalian berlututlah terjadilah pertandingan yang amat luar biasa Tubuh mereka tidak bergerak Kedua lengan diluruskan ke depan Akan tetapi dari sepasang meti mereka menyambar pengaruh yang luar biasa dasyatnya Kiranya empat orang murid Makai Sing ini sedang mengadu kekuatan sihir dari pandang mata Lengking suara, dan dari gerakan kedua tangan mereka untuk saling mengalahkan dan kembali ginsan dikeroyok Sekali ini dikeroyok tiga malah Ketika mereka mendapatkan kenyataan bahwa mereka tidak mampu merobohkan ginsan yang ternyata amat kuat itu Tiga orang kakek menggerak-gerakan tangannya dan aneh sekali Tubuh ginsan mulai terangkat ke atas Kedua kaki pemuda itu mulai meninggalkan tanah sampai belasan sentimeter tingginya Ginsan terkejut akan tetapi dia dapat menenangkan hatinya Lalu dia mengerahkan kekuatan batinnya Kedua lengan yang diulur ke depan itu tergetar hebat Dari matanya menyambar sinar yang mencorong mengerikan Dan uap putih mengepul dari kepalanya Perlahan-lahan tubuhnya turun kembali dan kini tubuh tiga orang kakek itulah yang perlahan-lahan naik ke atas Tiga orang kakek itu terbelalak, mengeluarkan keringat dingin dan napas mereka agak ternah Mereka mengerahkan tenaga dan setelah mereka ternah-hengah barulah perlahan-lahan mereka pun turun kembali Akan tetapi seluruh tubuh mereka menggidil dan muka mereka pucat penuh keringat Ginsan menggunakan tangan kanan mengambil bendera putih Diangkatnya bendera itu ke atas dan kembali dia berkata Suaranya dalam dan menggetar hebat Berlututlah kalian menghormati bendera keramat Tiga orang kakek itu kehilangan daya tahan mereka Mereka maklum bahwa baik dalam hal ilmu silat maupun kekuatan sihir Mereka tidak dapat menandingi Ginsan Maka mereka cepat menjatuhkan diri berlutut dan Kuan Chin Chu berkata Kami siap mentaakti perintah bagus Dengan demikian Sambi Suheng masih menjunjung tinggi kepada bendera keramat dan nama Suhu Biarpun Suhu telah meninggal dunia Harap Suheng bertiga suka bangkit dan duduk Marilah kita bicara dengan baik Diam-diam tiga orang ketua Bengkau itu kagum juga mendengar ucapan ini Anak muda ini sikapnya amat baik dan ternyata bukan seorang yang sombong dan kosong belaka Mereka lalu bangkit duduk dan mereka berhadapan kembali disaksikan oleh semua Anggauta Bengkau Ginsan lalu menyimpan kembali bendera keramat itu dan berkata dengan suara lantang Ditujukan kepada semua yang hadir di situ Agar semua Anggauta Bengkau mengetahui bahwa sebelum meninggal dunia Suhu telah meninggalkan bendera keramat kepadaku dan minta kepadaku untuk menjaga agar Bengkau tidak sampai diselewengkan Bengkau harus tetap menjadi perkumpulan yang berdasarkan pelajaran Bengkau Dan semua Anggautanya harus menjaga agar Bengkau tetap dihormati dan dikenal sebagai perkumpulan yang baik dan terhormat Oleh karena itu, mulai sekarang, semua peraturan Bengkau harus ditaati betul dan setiap bentuk penyelewengan akan dihukum sesuai dengan peraturan Bengkau yang ada Tiga orang ketua itu menundukan muka mereka Kemudian Tuan Chin Chu berkata, kami akan mentaati pesan suhu itu Sute, memang semestinya demikian Kata Ginsan tanggung jawab akan terlaksananya pesan suhu ini berada di tangan suheng bertiga Selain itu, suhu juga meninggalkan pesan bahwa suhu merasa bersalah kepada pusat Bengkau yang berada di selatan Suhu merasa betapa selama ini Bengkau yang dipimpin oleh suhu telah meninggalkan induknya dan banyak melakukan penyelewengan Oleh karena itu suhu mengutus aku untuk pergi menghadap Susok Chow, kakek Paman Guru, di Yunan untuk minta petunjuk Dan untuk minta kitab-kitab asli Bengkau agar menjadi pedoman bagi kita di utara Mendengar ini, tiga orang ketua itu mengangguk dan tidak berani membantah Namun Dambiam terkejut karena mereka mendengar bahwa Susok Chow, yaitu Paman Guru dari Mak Ising Kabarnya merupakan seorang tokoh Bengkau yang selain sakti, juga amat keras wataknya dan memegang teguh peraturan Bengkau Akan tetapi, diam, diam mereka merasa girang juga mendengar bahwa pemuda yang lihai ini akan pergi ke selatan Pada suatu malam, kota Chinlo Bungeger karena pada malam itu ada tiga rumah hartawan yang dimasuki pencuri Pencuri yang luar biasa sekali, yang masuk ke rumah-rumah itu seperti setan dan tanpa diketahui oleh para penjaga telah melarikan sekantung uang emas dari setiap rumah Tiga orang hartawan itu melapor kepada pembesar, bahkan juga mengerahkan jagoan-jagoan mereka sendiri untuk menyelidiki Namun semua usaha itu tanpa hasil dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui siapa pencuri yang amat lihai itu Pada keesokan harinya, menjelang senja, seorang pemuda berpakaian putih nampak berlari di luar sebuah dusun tidak jauh dari Chinlo Bun Pemuda itu berdiri termenung seperti orang terkena pesona, memandangi sawah ladang di luar dusun, memandangi awan, awan yang terbakar di ujung barat Langit yang menjadi amat indah oleh sinar matahari senja, sinar merah kuning dan biru merupakan peraduan yang amat luar biasa di antara awan-awan putih dan hitam yang bergumpal-gumpal Menciptakan bentuk-bentuk yang amat elok, pemuda itu tampan, masih muda, pakaiannya putih sederhana, memanggul sebuah kantong dari kain kuning yang kelihatannya berat Wajah pemuda itu membayangkan kecerdikan, dan sepasang matanya yang bersinar tajam itu juga jelas membayangkan kecerdikan dan kegembiraan Ditambah dengan senyum yang selalu menghias mulutnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang gembira dan jenaka Pemuda itu adalah Choa Ginsan dia tidak hanya terpesona oleh keindahan pemandangan alam yang diciptakan oleh matahari senja itu Akan tetapi dia lebih terpesona akan pemandangan yang amat dikenalnya, yang membuat dia teringat akan masa kanak-kanaknya Nampak olehnya betapa pada saat seperti itu, di bawah sinar kemerahan matahari senja Belasan tahun yang lalu dia biasanya baru pulang menggembala kebau, menunggang punggung kerbau sambil meniup suling Kadang-kadang bersama anak-anak lain dari dusun itu, dia berlomcatan dan berenang Renang di dalam sungai kecil yang mengalir di luar dusun itu bersendau gurau dengan amat riangnya Betapa dia hidup dengan penuh kebahagiaan bersama ayah bundanya yang hidup sebagai petani yang cukup mampu Sampai akhirnya tiba malapetaka itu, dusun itu dilanda perang, atau lebih tepat lagi, dilewati pasukan-pasukan pemberontak dan ayah bundanya tewas Rumahnya terbakar, kerbau-kerbaunya disembelih orang, dan dia sendiri nyaris mati kalau saja tidak dapat meloloskan diri Lari keluar dari dusun itu Kemudian dia ya hidup terlunta-lunta, mengemis makanan, sampai akhirnya dia tiba di kota Chin'an dan ditolong oleh pendekar Gan Benghon dan istrinya Bahkan lalu diambil sebagai pelayan, juga murid oleh suami istri pendekar itu Teringat akan semua itu, Gin-san menarik napas panjang dan pada matanya yang biasanya berseri gembira itu kini terbayang kemuraman Akan tetapi hanya sebentar dan sepasang metu itu sudah bersinar-sinar kembali ketika dia menepuk-nepuk kantung kuning Terdengar bunyi berdenting nyaring, menunjukkan bahwa kantung itu penuh dengan emas Memang, semalam dia telah mengambil dan mengumpulkan uang emas dari rumah tiga orang hartawan di kota Chin'an Matahari makin dalam terbenam di kaki langit barat dan pemandangan di angkasa tidaklah seindah tadi Namun Gin-san masih berdiri termangu-mangu di tempat yang amat dikenalnya itu Seolah-olah dia baru kemarin ia meninggalkan tempat ini Masih dikenalnya setiap batang pohon, setiap rumpun semak-semak, dan baut tanah dan daun-daun membusuk dan rumput-rumput segar bercampur dengan bau kocoran kerbau yang berserakan di sepanjang jalan Masih seperti dulu Agaknya setiap orang manusia tentu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Gin-san di saat itu Memang terdapat pertautan batin yang kuat sekali antara kampung halaman, tanah tumpah darah, dengan seseorang Tanah tumpah darah, di mana darah ibu tertumpah ketika dia terlahir, memiliki daya tarik yang mengikat Betapapun buruk dan miskinnya dusun itu, namun bagi Gin-san yang telahir di situ dan masa kecilnya berada di dusun itu Agaknya tidak ada tempat yang lebih indah mengesankan daripada dusun tempat kelahirannya itu Ada semacam daya tarik yang kuat, yang membuat seseorang selalu terkenang dan ingin sekali Kali berkunjung ke tempat di mana dia terlahir dan bermain-main di waktu dia masih kecil Hal seperti ini timbul karena di dalam kehidupan kita lebih banyak dukanya daripada senangnya Makin tua usia kita, makin banyaklah masalah-masalah yang meruatkan dan mengeruhkan batin Dan makin terkenanglah kita dengan penuh kerinduan hati akan masa kanak-kanak kita Karena memang masa kanak-kanak merupakan masa terindah dalam kehidupan manusia Kanak-kanak hidup dengan polos, jujur, dan wajar Kanak-kanak tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan suka-duka di dalam pikirannya Tidak pernah menginginkan yang tidak ada, tidak pernah bercita-cita dan kanak-kanak selalu menikmati hidupnya Dalam keadaan bagaimanapun juga Itulah sebabnya mengapa kanak-kanak adalah makhluk yang suci murni, bersih, dan hidupnya penuh bahagia Bahkan dalam tangis pun, seperti dalam tawanya, terkandung kewajaran yang murni Namun, sungguh sayang sekali, makin tua kita, makin kotorlah kita Penuh dengan ambisi, penuh dengan keinginan memperoleh hal-hal yang tidak kita miliki Penuh dengan cita-cita yang abstrak dan belum ada, sehingga apa yang ada tidak pernah dapat kita nikmati Kita gandrung dan mengejar-ngejar kebahagiaan Sama sekali buta akan kenyataan bahwa sesungguhnya pengejaran itu sendirilah yang tidak memungkinkan adanya kebahagiaan Lihatlah sekelompok anak-anak yang bermain-main, begitu riang gembira, begitu wajar Kita akan terpesona, akan kagum, dan akan terheran-heran mengapa sekelompok anak-anak yang bermain-main di dalam lumpur dapat segembira itu Dan kita selalu tenggelam di dalam kemuraman Ini salah, itu salah, ini tidak enak, itu tidak menyenangkan Mengapa? Karena hati dan pikiran kita penuh dengan keinginan, itulah Hari hujan, ingin terang, mengeluh Hari terang, ingin hujan, mengeluh juga Tidak dapatkah kita mengakhiri kegilaan yang terdorong oleh keinginan yang tiada habisnya ini dan hidup dalam arti kata Yang sedalam-dalamnya, hidup menikmati saat ini detik demi detik yang kesemuanya itu sudah mengandung keindahan yang luar biasa Malam pun tibalah Dan malam itu, sebaliknya dari malam tadi seperti apa yang terjadi di kota Chinwok pun Di dalam dusun yang miskin itu terjadi hal yang luar biasa pula Akan tetapi kejadian yang sama sekali tidak menirbulkan kemarahan dan kedukaan Sungguh pun juga menimbulkan kegemparan Malam itu, dalam setiap rumah di dusun itu, terjatuh beberapa keping uang emas Dan pada keesokan harinya, gegerlah penduduk dusun yang menemukan uang emas di dalam rumah mereka masing-masing Mereka terkejut dan girang, tentu saja tidak banyak cakap Dan diam-diam mereka melakukan sembahyang untuk mengaturkan terima kasih kepada yang maha murah Tentu saja yang melakukan perbuatan itu adalah Gim San Memang dia telah mencuri uang emas dari kota Chinwok pun dengan maksud untuk membagi-baginya kepada para penduduk dusun di mana dia terlahir Kepada para tetangga ayah bundanya yang telah tewas Para tetangga yang tentu saja sudah tidak mengenalnya lagi Sekantung besar uang emas itu habislah dibagi-bagikan secara diam-diam itu Dan pada keesokan harinya, dia telah memasuki pula kota Chinwok pun dengan wajah berseri dan tanpa kantung dipundaknya Dipandang secara sepintas lalu, apa yang dilakukan oleh Gim San itu memang baik Yaitu membagi-bagi uang kepada penduduk dusun miskin Sungguh pun uang itu didapatnya dengan care yang tidak patut pula Akan tetapi, betapa bodohnya anggapan kita pada umumnya bahwa harta dapat membuat manusia hidup bahagia Sungguh melantur sekali nggapan seperti itu Bahkan, tidak selamanya harta mendatangkan kebaikan Kalau tidak dapat dikatakan bahwa lebih banyak mendatangkan kejahatan Uang emas yang disebar oleh Gim San di antara penduduk dusun miskin itu Memang mendatangkan kegirangan besar Akan tetapi tidak dapat secara tergesa dikatakan bahwa hal itu mendatangkan kebaikan Yang sudah jelas saja, begitu masing-masing menemukan uang emas di dalam rumah Timbulah kecurigaan, timbulah kekhawatiran Kalau-kalau penemuan yang menguntungkan itu sampai ditahui orang lain Masing-masing merahasiakannya Dan dengan kenyataan ini saja sudah terbukti betapa harta yang ditemukan itu Seketika melenyapkan kejujuran dan kegotong royongan di antara mereka yang semula selalu nampak Selain itu, juga masing-masing diliputi rasa takut Khawatir kalau-kalau harta yang mereka temukan itu sampai hilang dicuri orang Sehingga mereka harus menjaganya Bahkan ada yang tidak dapat tidur karena khawatir kalau-kalau uang emas itu akan diambil orang Harta benda, kedudukan, nama besar, bukanlah hal yang buruk Akan tetapi kalau kita sudah melekatkan diri, menyemakan diri dengan mereka Kalau kita sudah mengejar-ngejar mereka, timbulah kesengsaraan dalam kehidupan Pengejarannya itulah yang jahat Orang yang mengejar harta benda mungkin saja menjadi mati gelap, melakukan korupsi penipuan, kecurangan dan sebagainya lagi Orang yang mengejar kedudukan dan nama besar mungkin saja menjadi kejam, mendorong ke samping Atau kalau perlu menjegal dan merobohkan saingannya, kelebusuk apapun akan ditempuhnya Demi untuk memperoleh kedudukan dan nama besar yang dikejar-kejarnya itu Dan setelah semua itu terdapat kita melekat kepadanya dan timbulah kekhawatiran Rasa takut kalau-kalau yang sudah terdapat itu akan hilang dari kita Semua itu begini jelas, dapat kita lihat setiap hari dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, dalam badan kita sendiri Ginsan juga tidak sadar sama sekali bahwa perbuatannya itu kelak akan mendatangkan kemaksiatan yang cukup banyak di dusun itu Di antara orang, orang dusun yang lemah Batinnya Biasanya, orang yang sudah pernah memegang uang dan mengejar kesenangan dengan uang itu Dia akan kecanduan dan akan terus mencari-cari untuk melanjutkan kesenangan itu Ginsan lalu melanjutkan perjalanan menuju ke kota Chin, An Begitu memasuki pintu gerbang kota ini, wajah pemuda ini berseri gembira Banyak sekali kenangan yang mengesankan dia alami di kota ini beberapa tahun yang lalu Teringat dia betapa dia memasuki kota ini sebagai seorang bocah jembel, pengemis yang hidup tergantung dari belas kasehan orang Kemudian betapa dia menjadi pelayan dan murid pendekar gandenghan Dia masih ingat semua tempat-tempat di kota itu, ingat akan setiap lorong yang seringkali dilaluinya Bahkan toko-toko dan ruang rumah di sepanjang jalan raya itu masih diingatnya benar Tiba, tiba hidungnya mencium bau sedap masakan yang datang dari sebuah restoran Ginsan memandang ke kiri dan melihat seorang pelayan gendut sedang membersihkan meja di dalam restoran Ginsan tersenyum Dia masih mengenal pelayan itu Betapa tidak, pelayan itu adalah seorang pelayan yang amat baik dan ramah, suka melucu Dan pelayan itu yang dahulu seringkali memberi makanan-makanan sisa para tamu kepadanya Rasa haru menyelinap di dalam hati Ginsan ketika dia ingat betapa sekaleng makanan bekas yang diberikan oleh pelayan gendut itu dahulu merupakan sesuatu yang amat berharga Bukan hanya amat lezat baginya, akan tetapi juga dapat dianggap sebagai penyelamat dan penyambung nyawanya Dengan mukanya yang gemuk itu berseri-seri, pelayan gendut cepat menghampiri ketika Ginsan melangkah masuk ke dalam restoran Ah, selamat pagi, Kongcu, selamat pagi Kongcu hendak memesan makanan dan minuman apakah? Bubu ayam, bibakso, nasi tim, dan minum arah hangat Teh panas pelayan itu ramah sekali Sejenak Ginsan hanya berdiri memandang pelayan itu dengan sinar mata penuh selidik Pelayan itu masih gendut, masih ramah, akan tetapi jelas kelihatan masih miskin Pakaiannya sederhana bahkan ada tambalan di pundaknya biarpun pakaian itu cukup bersih Melihat pemuda tampan yang berpakaian putih sederhana itu hanya berdiri bengong memandangnya Pelayan gendut itu tertawa ramah Eh, Kongcu, silakan duduk Ginsan sadar dan dengan suara agak gemetar dia berkata Terima kasih, dia lalu mengikuti pelayan itu ke meja di sudut dan duduk di atas kursi menghadap keluar sehingga dia dapat melihat seluruh ruangan restoran itu Beberapa orang tamu mulai memasuki restoran itu untuk sarapan Dan Ginsan yang memesan bubur ayam dan air teh sudah dilayani oleh pelayan gendut yang kini sibuk melayani para tamu lainnya yang mulai berdatangan Ginsan terus mengikuti gerak-gerik pelayan gendut itu dan pelayan ini agaknya juga merasa betapa pemuda tampan sederhana itu terus memperhatikan dia Beberapa kali dia menengok dan memandang kepada Ginsan Lalu tersenyum ramah karena dia pun merasa seperti pernah mengenal pemuda tampan itu Akan tetapi dia lupa lagi di mana dan bila mana Dia mengira bahwa Ginsan tentu seorang langganan restoran yang jarang datang maka dia lupa lagi Ginsan masih duduk di depan mejanya biarpun dia sudah selesai makan Ada beberapa orang tamu sudah selesai makan dan membayar harga makanan kepada pelayan gendut itu Ginsan mengerahkan tenaga batinnya memandang kepada tamu yang membayar itu Dengan kekuatan sihirnya dia membuat si tamu itu menjadi bingung dan membayar jauh lebih banyak daripada semestinya Dan memberikan uang itu kepada si pelayan gendut Kemudian tamu itu pergi Si pelayan gendut terbelalak memandang uang di tangannya Karena uang itu terlalu banyak Tiba-tiba dia berteriak dan lari keluar Memanggil tamu tadi Cuan, pembayaran Cuan kelebihan banyak sekali Cuan salah hitung tamu itu terkejut dan terheran Lalu menerima kembali yang kelebihan dari tangan pelayan gendut Tersenyum dan mengangguk-angguk dengan rasa syukur karena hampir saja dia dirugikan banyak sekali Ginsan juga mengangguk-angguk dalam hatinya akan Tetapi dia masih penasaran dan dicobanya lagi sampai 4-5 kali Setiap kali seorang tamu membayar harga makanan Dia tentu menguasai orang itu dengan sihirnya Dan memaksa orang itu membayar jauh lebih banyak daripada semestinya Akan tetapi, setiap kali si pelayan gendut mengembalikan uang itu Si pelayan gendut makin lama menjadi makin heran Dia menghampiri meja ginsan yang sudah selesai makan sambil bertanya Apakah Kong Cu sudah selesai? Ataukah mau memesan makanan lain? Tidak, aku sudah cukup kenyang Pelayan itu membereskan meja itu Ada apakah ribut-ribut dengan para tamu tadi? Lopek tanya ginsan Ahaha, orang-orang itu agaknya hendak mencobaku Hem, biarpun saya hanya seorang pelayan miskin Apakah mereka mengira bahwa saya suka berlaku curang? Heran, hampir semua tamu membayar lebih Apakah sengaja ataukah kebetulan saja? Ginsan kagum bukan main Kagum dan terharu Dia tahu bahwa pelayan itu adalah seorang miskin Tiada bedanya dengan keadanya ketika dia sendiri masih mergemis dahulu itu Akan tetapi, biarpun tetap miskin Ternyata pelayan ini tetap jujur, ramah, baik hati dan gembira Hal ini amat mengharukan hatinya Inilah yang benar-benar patut dinamakan orang kaya Teringatlah Ginsan akan keadaannya Di waktu kecil, ketika dia menerima sisa-sisa makanan dari pelayan ini Dia membayar harga makanan Kemudian tiba-tiba Ginsan menjatuhkan dirinya berlutut di depan pelayan gendut itu Lopek seorang yang budiman dan bijaksana terimalah hormatku katanya Kemudian Ginsan bangkit berdiri dan meninggalkan restoran itu Meninggalkan si pelayan gendut yang berdiri bengong dengan metel Terbelalak dan mulut ternganga Tangan kiri memegang mangkok kosong Tangan kanan memegang uang pembayaran Ginsan Hei, Akiu, mengapa engkau berdiri saja di situ Tiba-tiba terdengar majikannya yang duduk di meja kasir menegurnya Pelayan gendut yang dipanggil dengan nama Akiu itu terkejut Seperti baru sadar dari mimpi dan tergesa-gesa Dia menghampiri majikannya dan menyerahkan uang pembayaran tadi ke atas meja Loya, tamu tadi, Kongcu tadi, kiranya dia itu orang nila Ah, sayang, begitu muda dan tampan Kiranya dia gila Akiu menggeleng-geleng kepalanya dan menarik napas panjang berulang-ulang Biar gila, asal dia membayar makanannya komentar majikannya Akiu hanya menggeleng kepala dan berkali-kali menyatakan kasihan dan sayang kepada pemuda yang dianggapnya gila itu Ginsan kembali merasak terharu ketika dia berdiri di depan rumah besar itu Betapa dia masih mengenal baik rumah ini Dan lebih-lebih bangunan kandang di sebelah kiri rumah agak ke belakang Amat dikenalnya karena hampir setiap hari dia bekerja di situ Memelihara kerbau milik majikan atau gurunya Tidak ada perubahan pada rumah itu, kecuali perabot-perabot rumahnya Jantungnya berdebar kalau ia teringat betapa dia akan bertemu dengan seisi rumah Dengan suhunya, dan subonya dua orang yang amat baik dan ramah kepadanya itu Dan lebih-lebih lagi bertemu dengan Tan Sian Lun, suhengnya, juga sahabatnya teman bermain-main dan menggembala kebau, keponakan dari suhunya Dan yang terutama sekali, bertemu dengan Ling Ling Ah, Lentu Ling Ling kini telah menjadi seorang darah yang cantik, pikirnya Sepuluh tahun lebih tidak saling jumpa dan kini dia sudah berusia dua puluh tahun Tentu Ling Ling, sudah berusia delapan belas tahun, seorang darah yang sudah dewasa Jantungnya berdebar tegang penuh kegembiraan ketika Akhirnya dia melangkah ke halaman rumah yang kelihatan sunyi itu Seorang wanita tua sedang membersihkan meja di ruangan depan dan wanita ini mendengar kedatangannya Menengok lalu bangkit berdiri dan menyambutnya Ginsan memandang tajam, akan tetapi tidak mengenal wanita ini Tentu seorang pelayan baru, pikirnya Kongcu mencari siapa wanita pelayan itu bertanya Apakah, apakah cuan rumah berada di rumah ada, ada, ah, loya, ini ada seorang tamu Kata pelayan itu ketika melihat seorang laki-laki setengah tua keluar dari ruangan dalam Ginsan mengerutkan alisnya Cuan rumah itu bukanlah gurunya Akan tetapi melihat laki-laki itu memandangnya dengan penuh perhatian Dia lalu menjura untuk memberi hormat Kongcu siapakah dan hendak mencari siapa cuan rumah bertanya Saya hendak mencari Suhugan Benghon sepuluh tahun yang lalu beliau tinggal di sini Laki-laki tua itu terbelalak memandangnya lalu berkata gagap Tapi, tapi Gantai Hiap telah meninggal dunia Kini Ginsan yang memandang terbelalak dan muka pemuda ini menjadi agak pucat Meninggal? Dan, dan Subo Gantai Hiap dan istrinya telah meninggal dunia Ahaha Ginsan makin pucat mendengar ini Bagaimanakah ini? Mengapa mereka meninggal dunia? Dan, dan kemana perginya putrinya, dan kepondakannya? Laki-laki setengah tua itu menggeleng titik kepala Maafkan saya, orang muda Saya adalah pendatang baru dari lain kota yang membeli rumah ini Dan dari para tetangga saya hanya mendengar penuturan bahwa rumah ini Dahulu dihuni oleh keluarga pendekar Gan dan bahwa pendekar Gan dan istrinya telah meninggal dunia Bagaimana meninggalnya? Saya tidak tahu Dan kemana perginya keluarganya pun saya tidak tahu Pikiran Ginsan berputar dan bekerja keras Ah, kiranya hal ini ada hubungannya dengan keributan yang terjadi di kota ini 10 tahun yang lalu Orang yang paling tepat untuk ditanya adalah Hwesyo di Kuil Ban Hotong Tempat terjadinya keributan itu Terima kasih tanda seru katanya Lesu Dan dia lalu membalikan tubuh dan berjalan cepat-cepat keluar dari tempat itu menuju ke Kuil Ban Hotong Semua kegembiraannya lenyap tadinya dia merasa gembira sekali karena akan bertemu dengan Suhu dan Subonya Juga berjumpa dengan Suheng dan Sumoynya Kini hatinya diliputi rasa penasaran dan kekhawatiran Suhu dan Subonya belum tua benar Tak mungkin mati karena usia tua Mereka belum tua dan sehat Maka kematian mereka itu tentu disebabkan oleh orang lain Dan bagaimana dengan nasib Sian Lun dan Ling Ling? Dengan wajah masih pucat dia tiba di Kuil Ban Hotong Dimana 10 tahun yang lalu terjadi pertempuran antara dua rombongan pemain liong yang menyerbu ke dalam kuil Sehingga dia terseret dan kemudian terbawa pergi oleh rombongan pengacau yang terdiri dari orang-orang bengkau itu Begitu memasuki kuil itu, terbayanglah semua peristiwa 10 tahun yang lalu Seolah-olah baru terjadi kemarin hari saja